Intro Konitoba melaksanakan kegiatan perlombaan catur yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 September sampai selesai. Berikut keterangan dari Ketua Harian, Bendahara Percasi, dan Atlet Senior Percasi. Konitoba akan melaksanakan kegiatan perlombaan catur mulai dari tanggal 7 September sampai selesai. Berikut keterangan dari Ketua Harian, Bendahara Percasi, dan Atlet Senior Percasi. Ketua Harian, Bendahara Percasi, dan menyebarkan brosur-brosur bagi kita untuk mengundang para teman kita untuk dalam rangka mengikuti kejuaraan kita itu yang namanya Percasi Cup tahun 2020. Yang tempatnya nanti kita selenggarakan di Gedung Serbangunah HBP Tampu Bolon, Badigi. Baik, jadi untuk kegiatan percasi perlu kami sampaikan sebenarnya ini kegiatan rutin tahunan yang kita laksanakan sesuai hasil keputusan rapat KONI pada hari-hari sebelumnya. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini kita mau coba memulai persepsi masyarakat tentang kegiatan olahraga yang selama ini kita lihat di masa COVID ini sangat tertutup untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Namun setelah kita mediasi atau setelah kita komunikasi dengan pihak-pihak terkait tentang kegiatan olahraga berdasarkan hasil keputusan rapat KONI kemarin maka KONI menyampaikan kegiatan olahraga itu bisa dilaksanakan tetapi tetap pada prosedur protokol kesehatan. Mengacu daripada hal itu, maka kita coba untuk kegiatan olahraga percasi khususnya olahraga catur bahwasannya KONI Toba itu menyampaikan bisa dilaksanakan harus sesuai protokol segala jenis kegiatan olahraga yang tidak menyangkut kontak fisik. Jadi dalam hal ini percasi membuka diri bekerjasama dengan KONI Toba untuk melaksanakan kegiatan kejuaraan percasi cup dan dalam hal ini juga kebetulan tanggal 9 itu adalah hari besar nasional dalam rangka HAORNAS yang ke-37. Jadi kita mengambil momen ini untuk bagaimana masyarakat Toba lebih bersemangat lagi dalam tetap melaksanakan kegiatan olahraga tetapi tetap dalam protokol kesehatan. Jadi persiapan sudah kita sampaikan, sudah kita siapkan semua mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan situasi tetap terkendali. Kegiatan kita laksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 9 jadi karena sistem dipercasi kita pakai sistem Swiss itu ada satu hari kurang lebih tiga babak jadi kegiatan itu tetap tiga hari dilaksanakan di serbaguna. Harapan kita khususnya atleti catur di Toba ini jangan terlalu terlena dengan situasi bahwasannya pemerintah juga sudah menyampaikan ini masalah corona tetap bersahabat dengan kita sekarang bagaimana kita menjaga saja. Jadi harapan kita kepada KONI ini percasi yang memulai kegiatan di masa COVID ini ini sebagai contoh nanti untuk ke depan di cabang-cabang olahraga yang lain melaksanakan kegiatan. Dari Percasi Toba, Toba TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!